Ungarian Strudel Ini adalah kisah Danupsius Coba kita lihat Oh benar Masa kecil kurang banget ya Sebelum mulai videonya klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Gepa Happy watching Ini antrian buat cruise guys Jadi kalo mau ke cruise disini kan harganya bervariasi Tapi karena ini utamanya Kalo disini kan ada paketan City sizing Itu yang darat Bus, bus, double decker Sama Cruise Cruise nya kan kalo satu paket tuh kalo ngasih tiga puluhan Nanti coba kita lihat prosurnya lagi Itu kalo cuma cruise nya doang itu 13 euro Atau 5000 Huff Ini antrianya jauh Gila lu Saran-saran ya masih menginanya cari yang apa 15 atau 17 euro Itu kan packaging nya itu ya dapet satu pintu Wine atau jenis minuman kalau yang dimana lagi kayak di atas 20 euro itu dapet ya dapet iners jadi kayak murah pengen mau habis pengen murah tapi dapet juga gini kita pertimbangkan kalau misalnya kan pengen kruis berlanjana jual-jual hari pengennya tuh dapet yang kayak gimana tanda-tanda bisa gak dapet karena kan besok dia udah balik eh bukan balik sih udah bener lagi terperang jadi untuk kruis kemalamnya jual seharinya dan kau tiket itu bisa dipakai besok-besoknya atau enggak ini jalurnya jadi kita dari dok 6 tadi terus muter ya gitu muter sampai Margaret Island tapi ini kruis kemalamnya beritahuannya gak bakal ada mampir di Margaret Island aku tidak tahu kenapa mungkin karena winter ya alasan dan setiap kruis itu beda-beda ada yang satu jam ada yang satu setengah ada yang dua jam ada yang dua setengah jam itu tergantung ya tergantung paketannya sih hai ini kayak serasa waktu ini cerita ini adalah kisah danufius coba kita buatin oh bener ini besi guys ini bukan khusus beneran tapi ini tuh menceritakan kisah kekejangan kelompok to a row yang membantai orang-orang Yahudi ini siapa yang nyampah kesengah orang-orang Yahudi yang dibantai di Budapest tahun 1940-an jadi kalau baca ceritanya tadi itu 1944 winter gua gak tahu ya tahun 1944 waktu itu tuh kayak seberapa dingin ini sungai tapi ceritanya karena pembantaian orang tuh sekitar 60 orang kalau kita baca historinya 60 orang itu kita sambil lulus ya 60 orang itu sebelum ditembak sorry excuse me sebelum ditembak itu mereka dipaksa ngelepasin sepatunya karena karena jaman itu tuh kan sepatu komoditi mahal ini cuma replika ya guys ya awal lagi apa tuh mikir ini jangan-jangan tuh emang guna sepatu dan ternyata enggak ini cuman airan tapi kan lihat nih perhatian baik-baik ini sepatu anak-anak ini sepatu bapak gak bapak juga sih cowok nah itu ada yang boots ya sepatu-sepatu jaman tahun-tahun segitulah ya 1940-an nah jadi sorry emm mereka tuh ditembak ya biasa karena jaman pembantaian orang-orang di jaman itu dan kenapa harus di pinggir sungai danuk karena ini caranya praktis ya daripada dia bunuh di tengah kota dia geret mayatnya jadi mendingan disini selalu lepasin sepatu ditembak jeblur tuh sudah kan dan keseret sama arus kayak Gipa ceritanya enggak ada perasaan gitu ya enggak enggak itu cerita menyedihkan gitu jadi setelah Gipa baca juga itu historinya adalah emm Gipa merhatiin tuh ada sepatu yang enggak ada talinya oke ini salah satunya dan historinya itu adalah ketika mereka ngelepasin talinya itu supaya bisa ngikutin satu atau dua orang sebelum ditembak biar nanti kalau yang satunya mati dia akan nyeret orang yang masih hidup supaya ikutan hanyut nah kalau orang itu masih hidup nanti sama nah sama sama orang-orangnya itu maka dikejar gitu terus jadi seseran tembak gila sumpah udah kayak perburuan di mana-mana pantau gitu jadi nih salah satu black history ya dari rumah-rumah ini tragis sih woi dan ini sebagai memoriam tuh banyak orang yang datang kesini nyalain bilin sebagai bukti ya ini satu kayak gitu jadi ceritanya dulu ini ada kesaksen yang bilang ini sungainya kan biasanya warnanya abu-abu jadi warna merah gara-gara darah selamat menikmati hari terakhir geva di budapest ini geva dan rombongan gedaki gunung citadella agak aneh sih namanya karena lebih mirip nama itali daripada nama udap daripada nama hungaria nah ini jalannya cukup capek karena kayak trail hiking tapi kenal labelnya hijau setelah tanya-tanya sama anak yang suka hiking bilang ini sebenarnya jalurnya tuh nggak susah gitu dari kemarin kan kita udah keliling kota tuh yang bangunan di parlement terus castle yang jadi landmarknya buktapest nah ini ini salah satu juga sih ya di atas tuh lagi renovasi kan ada patungnya juga tapi apa namanya sekitarnya citadella ini kayak banyak taman-taman gitu jadi misalkan kayak kawan-kawan kesini terus kayak ada bosen jalan-jalan yang seksi kota itu bisa jalan-jalan ke daerah sini itu bisa di search aja di google si citadella cuman siap-siap energi aja karena ini naik turun naik turun naik turun terus abis tuh ini akhirnya yang kemarin-malem kan geva nggak jadi buat kapal pesiatru cruise jadinya hari ini karena just information aja kalo malem tuh kalo bisa karena ini yang murah gitu kayak murah itu datang 2 jam sebelum karena kapal terakhirnya itu kan jam 7 malem jadi udah didatangin gitu sama petugasnya buat dia udah ngasih tau satu-satu kalau ini kapasitas itu cuma 195 orang jadi nggak bisa gitu karena antrennya kemarin tuh kalau menurut perhitungannya geva tuh tiga tiga kapal juga nggak cukup gitu akhirnya dibilang tiketnya valid kok buat hari ini alias besoknya yang penting datang aja gitu lebih awal nih tadi ada satu juga pas tadi kita dari turun bus terus ada ayunannya juga cungkit terus kayak apa sih yang main muter-muter gitu lah nah ini yang panjat-panjatnya juga ada nah ini viewnya nih kalo misalkan temen-temen sekalian mau kesini terus ngeliat view kota Budapest dan jembatan yang memisahkan Buda sama pes dari atas tuh bisa ada disini juga tuh banyak banget tuh rumahnya anak-anak disini kayak kebiasaan wih enak banget tuh perusahaannya ya ya jadi ada perusahaan yang tadi kita mau coba guys ya masuk akal deh ada bocil itu ada yang berkelok beda-beda itu ada yang ketutup ada yang lurus doang oke saran gue mendingan kita yang lurus deh iya gue tuh ini terlalu berkelok coy gak ada yang sana aja iya breng kita keluar di alur kan mendingan ini aku dulu aku dulu aku dulu gak usah aku video ini aja ya ya kita akan turun perusahaan jaman masa kecil kurang bahagia eh sorry sorry masa kecil kurang bahagia anjir orang wani kawan nih ayo akilah hiking kamu bisa kawan di Indonesia gak apa-apa kita masih bambini kok hahaha ini jam 3 sore ini jam 3 sore jadi ini kemarin tuh sama ini sekarang lebih sebe jadi kita menemukan ya hahaha ini 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 kaku banget muka gue kayak kan yang bukering ini jadi kira pernah naik kapal pesiar gak sebelumnya emm feri feri anjir feri mah ya eh feri di jepang gak sorry gue gila tanjung periuk lampung anjir waduh kalau disana gimana waktu itu winter jadi gak bisa keluar gak lu di minus 7 minus 7 hmm smooth gak jalan sama ayo dong ngomong mat anjir lu kebangsaan dunia cari gak jepang gak ngerti lagi gue wuuu udah jalan guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu si gedung parlement tadi ini gereja ini gereja banyak gereja oke itu untuk papan informasinya kita lihat ya kita ambil bus yang pilihan park jadwalnya itu 2250 ya dari bus ke selapa itu nyambung sampai bus lahat jadi kayak 1 ritu jadi jadi dalam 30 menit ini Giava mikir juga sih mengatakan karena disini gak ada wifi untuk tempatnya ini nyaman sebenarnya kayak telah duduknya banyak terus orang yang nunggu disini juga gak banyak jadi cukup kondusif untuk nunggu lama gitu disini masalahnya disini tuh gak ada wifi dan sejujurnya Giava tuh punya masalah jaringan dengan kartu Giava jadi selama disini tuh Giava tuh harus hotspot gitu dari kawan-kawan harus tethering gak tau masalahnya apa tapi setelah ditelah itu kayaknya bukan provider si iliatnya itu yang punya masalah tapi hp kayak gak tau ada apa dengan xiaomi kayak si hunger ini kayaknya nolak email dari si xiaomi dan kayaknya udah diutakati kayaknya gak nemu sudah lah semoga nanti diprak itu lebih bener ya nah just info aja untuk sampai kesini itu Giava naik kereta pada naik keretanya itu dari hostel terdekat dan hostel Giava itu kan namanya netizen 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 kita kasih bintang lima karena tempatnya nyaman dan murah itu cuman under 20 euro lah semalam itu udah oke banget itu karena bang bed dan nyaman kamar mandi dalam yaudahlah nanti jangan biasa promosi terus dari situ naik metro itu yang underground yang Giava pernah menunjukkan videonya itu yang kayak menuju dasar bumi terus dari situ dari metronya turun di metro 3 ya ke arah metro 3 dari metro 3 itu turun di di stasiun buku itu namanya nepliget nepliget gak susah ya nah nanti kalau pas lagi jalan keluar itu nanti dia ngasih papan petunjuk gitu loh kayak ini ke arah bus flex bus nah untuk si regiojet ini sebenarnya kan kalau kata temen Giava yang sudah berpergian beberapa kali gitu ya regiojet ini sebenarnya kayak bus kelas bawahnya yang bagus itu flex bus tapi kemarin itu kayak itu nyari yang murah aja dan bisa bermalam di bus yang penting ada chargerannya bisa tidur juga yang pesannya kan lumayan kayak ngurangi satu malam gitu loh daripada di hostel bayar 20-20 mending kan sekalian jalan sekalian minat gitu terus juga kalau misalkan kita buka yang lebih awal kita bisa kita bisa milih gitu jadi karena ini kan busnya itu double decker jadi bisa bawah atau atas gitu karena kita memiliki biaya yang atas gitu terus kursinya bisa jadi kalau misalkan kita mau memilih bus yang mana gitu kan pilihan sih ada tiga adaptix bus si regiojet sama si poland bus ya kalian telah telah cari yang mana nah ini waktunya kita siap si full lengkapnya ini sudah datang ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati